Pada video sebelumnya kita pernah membahas 10 negara paling bahagia di dunia dan peringkat tersebut didominasi oleh negara-negara Eropa. Namun, tahukah kalian jika di dunia ini ada sebuah negara yang memperhatikan kebahagiaan rakyatnya dan masih berada di kawasan Asia? Ya, negara tersebut adalah negara Butan, sebuah negara di Asia Selatan yang bahkan memiliki kementerian kebahagiaan sendiri yang bertugas untuk memperhatikan kebahagiaan rakyatnya. Butan bukanlah negara maju, negara ini masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Negara ini juga bukan negara dengan sumber daya alam yang sangat kaya seperti Indonesia misalnya, tapi negara ini bisa dibilang cukup serius dalam memperhatikan warganya. Terbukti, ada sebuah survei yang menyebutkan bahwa sekitar 97% warga Butan mengaku bahwa hidup mereka bahagia. Lebih lengkap tentang negara Butan, inilah videonya. Negara Butan adalah sebuah negara kecil yang berada di kawasan Asia Selatan. Negara ini merupakan negara kerajaan, yang karenanya nama resmi dari negara ini adalah kerajaan Butan. Secara lokal, negara Butan disebut juga dengan nama Druk Yul yang artinya negara naga atau negeri naga guntur. Itulah kenapa kita menemukan gambar naga pada bendera nasional dan lambang negaranya. Butan adalah salah satu negara yang terkurung daratan. Negara ini terletak di lereng pegunungan Himalaya Timur antara negara Tiongkok dan India. Struktur geografi Butan sebagian besar terdiri atas pegunungan curam dan tinggi, yang saling bersilangan dengan jaringan aliran sungai deras, sehingga membentuk lembah yang dalam. Ketinggian tanahnya berkisar antara 200 hingga 7.000 meter di atas permukaan laut. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 38.394 km persegi. Jika luasnya ini kita bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas wilayahnya diperkirakan seukuran dengan luas wilayah provinsi Kalimantan Selatan, bahkan masih sedikit lebih kecil dari luas provinsi tersebut. Kota Timbu merupakan ibu kota dari negara Butan. Kota ini juga menjadi kota terbesar dan menjadi pusat politik serta pusat perekonomian dari negara tersebut. Kota Timbu memiliki basis pertanian dan peternakan yang dominan, yang menyumbang sekitar 45 persen dari total pendapatan negara. Kota ini juga menjadi rumah bagi sebagian besar bangunan politik penting dari negara Butan, seperti Majelis Nasional dan Istana Kerajaan. Pada tahun 2021 lalu, berdasarkan data proyeksi Tahunan Nasional, jumlah populasi penduduk negara Butan adalah sebesar 756.129 jiwa. Penduduknya sendiri terdiri dari dua kelombok etnis utama, yaitu Ngalops dan Sarkop, di mana masing-masing dari kelombok etnis ini disebut dengan Butan Barat dan Butan Timur. Menurut data kependudukan, diperkirakan sekitar 75 persen penduduk Butan adalah penganut agama Buddha Vajrayana, yang juga merupakan agama resmi dari negara ini. Sedangkan agama Hindu menjadi agama terbesar kedua di Butan, dengan persentase pemeluknya sekitar 22 persen dari populasi, sementara agama-agama lain menyumbang sekitar 1 persen dari populasi. Penduduk Butan menggunakan bahasa zongkak sebagai bahasa nasionalnya. Bahasa ini adalah salah satu dari 53 bahasa dalam rumpun bahasa Tibet, sedangkan bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar di dalam sistem pendidikan. Butan adalah negara kerajaan dengan sistem pemerintahan monarki semi-konstitusional. Sebelumnya, politik Butan terjadi dalam kerangga monarki absolut, yang kemudian berkembang dan menjadi monarki konstitusional. Pada tahun 1999, Raja keempat Butan menciptakan badan 10 anggota, yang disebut Leng Zhe Zunsog atau Dewan Menteri. Raja Butan merupakan kepala negara, sementara kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Leng Zhe Zunsog. Pada tahun 2008, Butan menciptakan sejarah politiknya dengan memperkenalkan demokrasi parlementer. Dalam sistem baru ini terdapat parlemen yang terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah, di mana anggota dari majelis rendah terafiliasi dengan partai-partai politik. Dalam bahasa setempat, istilah raja disebut dengan Druk Yalpo yang berarti Raja Naga. Druk Yalpo saat ini dijabat oleh Jikmei Kesar Namgel Wangcak. Ia naik tahta menggantikan ayahnya sejak tahun 2006 silam. Sementara Perdana Menteri Butan saat ini dijabat oleh Lote Shering, yang menjabat sejak bulan November tahun 2018. Dalam sektor perekonomian, ekonomi Butan adalah salah satu yang terkecil dan kurang berkembang di dunia, yang berbasis pertanian, kehutanan, pariwisata, dan penjualan pembangkit listrik tenaga air ke India. Meski menjadi salah satu yang terkecil di dunia, ekonomi Butan telah berkembang besar sekitar 8% pada tahun 2005 dan 14% pada tahun 2006. Pada tahun 2012, pendapatan per kapita Butan adalah 2.420 dolar Amerika, yang membuatnya tertinggi di Asia Selatan. Standar hidup Butan juga berkembang dan merupakan salah satu yang terbaik di Asia Selatan. Sejarah Butan Sejarah awal mengenai negara Butan dipenuhi dengan kisah mitologi dan masih belum jelas bukti-buktinya. Namun, beberapa struktur memberikan bukti bahwa wilayah tersebut telah dihuni sejak 2000 tahun sebelum masehi. Para sejarawan telah berteori bahwa negara Lomon atau monyul sudah ada antara tahun 500 sebelum masehi dan tahun 600 masehi. Nama Lomon Sendejong dan Lomon Kasi atau Mon Selatan telah ditemukan dalam kronik Butan dan Tibet kuno. Secara lokal, Butan telah dikenal dengan banyak nama. Catatan barat paling awal tentang Butan pada sekitar abad ke-17 mencatat nama negara ini dengan berbagai sebutan, seperti Kambirasi, Potente, dan Mon. Tidak banyak yang diketahui tentang sejarah Butan pada periode sebelum pengenalan buddhisme Tibet pada sekitar abad ke-9 masehi ketika gejolak di Tibet telah memaksa banyak biksu melarikan diri ke Butan. Sejarah awal Butan tidak jelas, karena sebagian besar catatan tentang negara ini telah musnah ketika kebakaran melanda Punaka, yaitu ibu kota kuno pada tahun 1827. Dari abad ke-10, perkembangan politik Butan sangat dipengaruhi oleh sejarah religiusnya. Berbagai anak sekte Buddha muncul yang dilindungi oleh berbagai maharaja Mongol dan Tibet. Setelah runtuhnya bangsa Mongol pada abad ke-14, anak-anak sekte itu bersaing satu sama lain demi supremasi dalam bentang politik dan agama. dan akhirnya menimbulkan naiknya anak sekte Drukpa di akhir abad ke-16. Hingga abad ke-17, Butan ada sebagai suatu wilayah yang saling berperang. Hingga kemudian pada tahun 1616, wilayah-wilayah ini dipersatukan oleh Ngawang Namgyal, yang merupakan seorang lama dari Tibet Barat dengan gelar Zabdrung Riponsi. Dia juga seorang pemimpin militer yang sudah berhasil menghentikan tiga kali invasi Tibet. Untuk mempertahankan wilayah ini dari serangan Tibet, Namgyal kemudian membangun sebuah jaringan zong atau benteng yang tidak dapat ditembus. Dia juga mengumumkan Sayyik, sebuah kode hukum yang membantu membawa penguasa lokal di bawah kendali terpusat. Setelah kematian Namgyal pada tahun 1651, Butan jatuh dalam suasana konflik internal. Mengambil keuntungan dari kekacauan itu, orang Tibet menyerang Butan pada tahun 1710, dan kembali pada tahun 1730 dengan bantuan orang Mongol. Kedua serangan itu berhasil digagalkan, dan perjanjian genjatan senjata ditanda tangani pada tahun 1759. Pada abad ke-18, Butan menyerang dan menduduki kerajaan Koh Bihar di wilayah India. Di tahun 1772, Maharaja Koh Bihar mengajukan banding ke British East India Company, yang kemudian membantu dengan mengusir orang Butan, dan kemudian menyerang balik Butan pada tahun 1773. Perjanjian perdamaian ditanda tangani antara Butan dan British East India Company pada tahun 1774. Misi berikutnya ke Butan dilakukan oleh Inggris pada tahun 1776, 1777, dan tahun 1783, dan perdagangan dibuka antara India, Britania, dan Butan. Perselisihan batas mengganggu hubungan Butan dan Inggris. Untuk mendamaikan perbedaan mereka, Butan mengirim utusan ke Kap Kuta pada tahun 1787, dan Inggris mengirim misi ketimbu pada tahun 1815 dan tahun 1838. Untuk sebagian besar abad ke-19, Butan diwarnai oleh seranggaian perang saudara, di mana gubernur dari berbagai wilayah bersaing untuk kekuasaan dan pengaruh. Pada tahun 1885, seorang gubernur dari wilayah Tongsa Ugen Wangcak berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan. Dia berhasil mengalahkan para musuh politiknya dan mempersatukan negeri ini, dan mulai membina hubungan yang lebih erat dengan Inggris di India. Pada tahun 1907, Ugen Wangcak terpilih sebagai penguasa poaris Butan, dinobatkan pada tanggal 17 Desember tahun 1907, dan dilantik sebagai kepala negara yang bergelar Druk Yalpo atau Raja Naga. Pada tahun 1910, Raja Ugen dan Inggris menandatangani perjanjian Punaka, yang menetapkan bahwa Inggris India tidak akan ikut campur dalam urusan internal Butan, jika negara tersebut menerima saran eksternal dalam hubungan luar negerinya. Setelah India mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, Butan menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan India, dan pemerintah India yang baru mengakui Butan sebagai negara merdeka. Pada tahun 1949, India dan Butan menandatangani perjanjian perdamaian dan persahabatan, yang menyatakan bahwa India tidak akan ikut campur dalam urusan dalam negeri Butan, tetapi akan memandu kebijakan luar negerinya. Di tahun 1952, Butan mulai perlahan-lahan muncul dari isolasinya dan memulai program pembangunan berenjana. Negara ini secara resmi menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1971. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Butan, dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 22 fakta tentang negara Butan. Secara historis Butan dikenal dengan banyak nama, seperti Lomon, Losen Denjong, Lomen Khasi, dan Lomenjong. Etimologi nama Butan sendiri kemungkinan diturunkan dari bahasa sansekerta dari kata buhutan yang berarti tanah tinggi. Dalam teori lain, namanya berasal dari kata botsan yang berarti ujung Tibet atau selatan Tibet. Karena wilayahnya yang masih alami dan suasananya yang tenang, saat ini butan kadang-kadang disebut sebagai sang rila terakhir. Desain bendera nasional negara butan terdiri dari latar dengan dua warna utama, yaitu warna kuning dan warna oranye, yang dipisahkan dengan garis diagonal, dengan lambang naga putih yang berada di tengah bendera. Simbolisme bendera butan sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang tahun 2008 adalah, warna kuning menandakan tradisi sipil dan otoritas temporal, seperti yang diwujudkan dalam Druk Yalpo atau Raja Naga Butan, yang pakaian kerajaannya secara tradisional mencakup kapne atau syal kuning. Warna oranye menandakan tradisi spiritual buddhis, khususnya aliran Druk Bakagyu dan Nyikma. Sementara simbol naga yang penempatannya di tengah bendera di atas garis pemisah antara dua warna bendera, menandakan pentingnya tradisi sipil dan monastik yang sama di kerajaan Druk atau Butan, dan membangkitkan kekuatan ikatan suci antara penguasa dan rakyat. Warna putih naga menandakan kemurnian pikiran dan batin, yang menyatukan semua masyarakat butan yang beragam secara etnis dan bahasa. Permata yang dipegang di cakar naga melambangkan kekayaan butan dan keamanan serta perlindungan rakyatnya, sedangkan mulut naga yang menggeram melambangkan komitmen dewa-dewa butan untuk membela butan. MULTRUM adalah mata uang resmi dari negara butan. Secara internasional, MULTRUM dikodekan dengan BTN. Nilai tukar mata uang ini dipatok berdasarkan mata uang rupiah India. Jika ditukar dengan mata uang di negara kita, satu MULTRUM butan memiliki nilai sekitar 192 rupiah. Hewan nasional butan adalah takin atau juga disebut sebagai kijang kambing. Takin adalah hewan dari spesies ungu lata besar seperti kuda, badak dan jerapa. Ungu lata adalah sebutan untuk mamalia besar berkuku atau istilah umumnya biasa disebut dengan binatang berkuku. Takin sendiri adalah hewan endemik yang dapat dijumpai di negara butan. Butan merupakan salah satu dari segelintir negara yang merdeka sepanjang sejarah mereka. Negara ini tidak pernah ditaklukan, diduduki, atau diperintah oleh kekuatan luar. Hal tersebut berkat wilayahnya yang susah untuk diakses dan keputusan serta taktik cerdas yang digunakan oleh berbagai raja dan guru yang menegosiasikan kesepakatan cerdas dengan Inggris ketika mereka memperluas basis mereka di India dan Nepal. Butan adalah negara yang terisolasi penuh dari dunia luar. Negara ini mulai membuka diri pada dunia pada tahun 1970-an. Butan secara resmi bergabung dengan PBB pada tahun 1971. Dan pada tahun 1974, meskipun terbatas, media luar diizinkan untuk meliput penobatan raja baru. Sejak itu butan secara perlahan membuka hubungannya dengan dunia. Butan adalah salah satu negara terakhir di dunia yang memperkenalkan televisi kepada masyarakatnya. Dalam dorongan untuk memodernisasi, raja butan akhirnya mengizinkan televisi dan akses internet ke negara itu pada tahun 1999. Namun, raja juga memperingatkan bahwa penyalahgunaan televisi dapat merusak tradisi lama mereka. Butan menjadi salah satu negara demokrasi termuda di dunia. Baru pada tahun 2008, negara ini beralih dari monarki absolut ke monarki parlementer. Raja keempat butan, jikmei singyei wangcak menyadari fakta bahwa butan mungkin tidak selalu memiliki raja yang baik dan jujur. Dia juga memahami perlunya negara menjadi demokratis untuk memenuhi tuntutan globalisasi. Raja butan saat ini yaitu jikmei kesar namgei wangcak dikenal sebagai raja yang baik karena kepribadiannya yang rendah hati dan upaya kemanusiaannya. Dia disebut sebagai raja rakyat. Raja jikmei kesar telah bertemu dengan hampir setiap warga negaranya. Dan senang berbicara dengan orang-orang secara pribadi tentang kesedihan dan kebutuhan mereka. Karenanya orang butan mencintai raja mereka. Butan adalah salah satu negara paling hijau di dunia. Saat ini, lebih dari 60% wilayah negara butan ditutupi oleh hutan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi negara ini. Bahwa setidaknya 60% dari negara harus berada di bawah tutupan hutan. Hal ini juga yang menjadikan butan sebagai satu-satunya negara negatif karbon di dunia. Yang berarti negara ini menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang dihasilkannya. Butan merupakan salah satu negara yang sangat peduli terhadap masalah lingkungan dan alam. Mereka bahkan memberi perhatian khusus terhadap pepohonan yang tumbuh. Pada tahun 2015, butan memecahkan rekor dunia ketika rakyatnya menanam 50.000 pohon hanya dalam waktu satu jam. Pada tahun 2010, butan menjadi negara pertama di dunia yang melarang produksi dan penjualan produk tembakau. Merokok di tempat umum adalah ilegal, namun tembakau dapat digunakan di tempat pribadi. Pada tahun 1916, Raja Butan pertama menyebut tembakau sebagai ramuan paling kotor dan berbahaya. Pelanggarnya akan ditambar dengan denda yang keras. Saat ini, merokok di tempat umum di butan dapat dijatuhi hukuman penjara selama 3-5 tahun. Masyarakat butan adalah salah satu masyarakat paling puas atau paling bahagia di Asia dan di dunia. Meskipun negara ini tidak masuk ke dalam 10 besar negara paling bahagia di dunia, karena banyaknya parameter yang dipertimbangkan dalam menghitung indeks tersebut. Meski demikian, sekitar 97 persen warga butan mengaku bahwa hidup mereka bahagia. Mayoritas penduduk butan memeluk agama Buddha dan sangat menerapkan prinsip-prinsip kesederhanaan yang diajarkan oleh agama mereka. Butan adalah satu-satunya negara di dunia yang secara resmi mengukur kebahagiaan nasional. Negara ini tidak percaya pada produk domestik bruto sebagai indikator pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Alih-alih menggunakan PDB, butan memperkenalkan pengukuran lain yang dikenal sebagai kebahagiaan nasional bruto. Negara ini bahkan memiliki kementerian kebahagiaan. Meskipun butan adalah negara berkembang dan bukan termasuk negara terkaya di dunia, namun negara ini memberikan layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi warganya. Setiap warga butan berhak mendapatkan layanan medis gratis, baik pengobatan modern maupun tradisional, dan seseorang bisa memutuskan metode penanganan bagi mereka sendiri. Di butan, tidak ada seorang pun yang tinggal di jalanan atau yang dikenal dengan tunawisma. Jika seseorang kehilangan rumah, dia tinggal menghadap kepada raja yang akan memberinya sepetak tanah, tempat dia bisa membangun rumah dan bercocok tanam. Masyarakat butan diwajibkan untuk mengenakan pakaian nasional, pria mengenakan pakaian tradisional selutut yang disebut dengan go, dan wanita harus mengenakan gaun sepanjang mata kaki yang disebut dengan kira. Meskipun mengenakan pakaian nasional hanya wajib ketika seseorang menghadiri acara formal, mengunjungi kantor pemerintah atau memasuki zong, namun banyak dijumpai orang-orang butan yang mengenakan kira atau go dengan bangga di luar acara formal. Status dan level sosial seseorang dapat dikenali berdasarkan warna shawl yang tersambir di bahu kiri mereka. Rakyat biasa memakai shawl putih, sementara bangsawan dan para biksu memakai shawl kuning. Timbu adalah salah satu dari hanya dua ibu kota di Asia yang tidak memiliki lampu lalu lintas. Faktanya, bahkan hampir di seluruh wilayah butan tidak memiliki lampu lalu lintas. Negara lain yang tidak memiliki lampu lalu lintas di ibu kotanya adalah kota Pyongyang di Korea Utara. Bandara Paro adalah bandara internasional di negara butan. Bandara ini dikenal sebagai salah satu bandara paling berbahaya untuk mendarat di seluruh dunia. Landasan pacu yang sempit dan pegunungan di sekitarnya, membuat penerbangan ke butan hanya mungkin dilakukan pada siang hari. Dan hanya pilot yang memenuhi syarat yang dapat mendarat di bandara dan menafigasi medan yang sulit. Hanya ada delapan pilot yang diperbolehkan untuk melakukan penerbangan di butan. Gangkar Puensum adalah gunung tertinggi di butan. Berada pada ketinggian 7570 meter di atas permukaan laut, Gangkar Puensum adalah salah satu gunung tertinggi di dunia yang belum pernah ditaklukkan. Pemerintah butan melarang akses ke gunung ini sejak tahun 1987. Salah satu landmark paling ikonik di butan adalah biara taksang, atau yang dikenal juga sebagai sarang harimau. Biara ini berada terselip di sisi tebing di lembah paru. Sarang harimau adalah tempat yang wajib dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke butan. Pendakian ke biara memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Terima kasih telah menonton!